Intro Like a bird on a tree I'm just sitting here Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Anak-anakku sekalian Salam sejahtera Semoga sehat semuanya Alhamdulillah Di pagi hari ini kita berkesempatan Untuk bertemu kembali Untuk mengulas Mata pelajaran BPKN Dengan tema atau topik Yaitu tentang Jaminan perlindungan Hak asasi manusia Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan kompetensi dasar Menganalisis kasus-kasus pelanggaran Hak asasi manusia Dalam perspektif Pancasila Untuk mewujudkan Harmoni hak dan kewajiban Asasi manusia Dalam kehidupan berbangsa Dan bernegara Kompetensi dasar Seperti yang di layar ini Kita bisa lihat Pertama dalam kompetensi inti satu Dalam kompetensi inti dua Yaitu sikap spiritual Dan sikap spesialnya Bisa dilihat Kompetensi dasarnya Disini Kita bisa lihat Nah Untuk kompetensi Ranah Pengetahuan Ataupun kompetensi inti ketiga Kita bisa lihat disini Yang akan kita bahas Di dalamnya itu Yaitu Keempat Kompetensi dasar Yang di lingkari ini Yang pertama itu Menganalisis pelanggaran HAM Dalam perspektif Pancasila Dalam kehidupan berbangsa Dan negara Yang kedua Mengkaji sistem Dan dinamika demokrasi Pancasila Sesuai dengan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang ketiga Atau nanti Semester kedua Mengkaji kasus-kasus Ancaman terhadap Ideologi politik Ekonomi Sosial Bulaya Dan pertahanan Kaman dan strategi Mengatasinya Dalam lingkai Bindekati balikas Yang terakhir Di semester dua Itu ada Mengidentifikasi Faktor pendorong Dan penghambat Persatuan dan kesatuan Bangsa Dalam negara Kesatuan Indonesia Nah Fokus kita di semester ini Yaitu Mengenai dua Subab Ataupun dua Pokok bahasan Atau dua Kompetensi dasar ini Yang saya Garis Ataupun yang saya Lingkari ini ya Yang pertama Mengenai pelanggaran Hak asasi manusia Dalam persepektif Pancasila Dalam kehidupan Bermaksa dan Bernegara Yang kedua Mengkaji sistem Mengkaji sistem Dan dinamika demokrasi Pancasila Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 Yang pertama Hari ini kita akan Membahas disini Mengenai Bagaimana Menganalisis pelanggaran Hak asasi manusia Dalam perspektif Pancasila Dalam kehidupan Berbangsa Dan bernegara Nah ini Lebih jelasnya Diperbesar ya Pokok bahasan Ataupun kompetensi dasar Yang menjadi Pembahasan Di semester Satu Ini Kita langsung saja Dalam Kesempatan kali ini Akan dikaji tentang Jaminan Perlindungan Hak asasi manusia Menurut UUD NRI Tahun 1945 Yang menjadi Kompetensi dasar Tadi sudah disebutkan Ini Bisa dilihat Di layar ya Yang pertama Menganalisis Kasus pelanggaran Hak asasi manusia Dalam perspektif Pancasila Untuk Mengwujudkan Harmoni Dan Hak dan Kewajiban Hak asasi manusia Dalam kehidupan Berbangsa Bernegara Yang kedua Atau 4.1 Menyaji Hasil Analisisnya Tentang Kasus-kasus Pelanggaran HAM Dalam perspektif Pancasila Untuk Mengwujudkan Harmoni Hak dan Kewajiban Asasi manusia Dalam kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Ada pun Yang menjadi IPK Ataupun Indikator Pencapaian Kompetensi Bisa Dilihat Disini Ya Pertama Menjelaskan Konsep Dan Pengertian HAM Dan Kewajiban Manusia Yaitu Mencontohkan Hak Apa Saja Yang Diterima Dan Mencontohkan Hak Kewajiban Apa Saja Yang Dilakukan Dalam Kehidupan Sehari-hari Sesuai Dengan Pengamalan Nilai-nilai Pancasila Untuk Untuk Membantu Permahaman Kita Perlaksan Kali Ini Ada Beberapa Kata Kunci Yang Perlu Diketahui Dan Dipahami Yaitu Pertama Hak Asasi Bonsia Tidak Boleh Dirampas Procedural Rights Ataupun Procedural Ya Kemudian Fundamental Personal Right Political Right Kodrati Property Right Sosial And Cultural Right Universal Right Legal Equality Ini Ada Beberapa Kata Kunci Yang Perlu Diketahui Kita Lanjut Bab Satu Tentang Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila Sekali Lagi Pertemuan Hari Ini Kita Fokus Akan Ada Di Rana Dua Ini Yaitu Tentang Jaminan Pelindungan Hak Asasi Manusia Menurut UD NRI Tahun 1945 Khususnya Tentang Konsep Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dan Substansi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Pancasila Ini Dua Pokok Hal Atau Kedua Bab Yang Akan Kita Pelajari Hari Ini Nah Mengenai Yang Pertama Konsep Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Di Dalam Akan Dibahas Tentang Apa Pengertian Hak Asasi Manusia Itu Apa Saja Ciri Cirinya Kemudian Macam Hak Asasi Manusia Itu Apa Saja Dasar Hukum Apa Saja Yang Terakhir Ada Pengkajian Mengenai Apa Kewajiban Asasi Manusia Itu Yang Kedua Substansi Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Pancasila Di Dalamnya Ada Beberapa Hal Yang Akan Dipahami Yang Pertama Tentang Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Nilai Dasar Pancasila Yang Kedua Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Nilai Instrumental Pancasila Yang Ketiga Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Nilai Praksis Pancasila Dikaskan Bahwa Ada Tiga Nilai Yang Dipelajari Disini Yaitu Yang Berkaitan Subsasi Dan Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Pancasila Yang Pertama Nilai Dasar Pancasila Yang Kedua Nilai Instrumental Pancasila Yang Ketiga Nilai Praksis Pancasila Ya Itu Poin Poin Yang Dipelajari Coba Anak Sekalian Perhatikan Gambar Yang Ada Di Layar Sebut Kira Kira Dari Yang Kalian Lihat Dan Yang Kalian Amati Itu Gambar Apa Kalian Pasti Bermacam Macam Jawabannya Tapi Disini Ditingaskan Bahwa Ini Merupakan Gambar Dimana Penderitaan Raih Indonesia Pada Zaman Belanda Atau Pada Zaman Penjajahan Belanda Dan Jepang Terdahulu Ya Sebelum Indonesia Merdeka Yaitu Tempatnya Ini Ada Kerja Paksa Nah Berdasarkan Fakta Sejarah Hak Asasi Manusia Itu Muncul Karena Adanya Penindasan Manusia Oleh Penguasa Yang Sebenang Sehingga Menimbulkan Kesadaran Akan Harkat Dan Mertabatnya Sebagai Apa Sebagai Manusia Perlu Diketahui Bahwa Hak Asasi Manusia Itu Bersifat Universal Sebab Merupakan Hal-hal yang Dimiliki Oleh Setiap Orang Sepanjang Masa Dan Setiap Tempat Tanpa Memandang Perbedaan Bangsa Ras Agama Dan Jenis Kelamin Karena Itu Pula Kita Memiliki Semua Ini Kita Semuanya Memiliki Yang Namanya Hak Asasi Manusia Oleh Karena Itu Kita Dilahirkan Sebagai Manusia By Virtue Of Being Born As Human Begitu Ya Nah Di Dalamnya Termasuk Pemerintah Negara Termasuk Kita Ya Termasuk Kita Semua Harus Atau Wajib Menghormati Menjunjung Tinggi Dan Melindungi Setiap Hal Orang Demi Menghormati Setiap Serta Melindungi Harkat Dan Mertabat Manusia Dan Ini Juga Merupakan Sekaligus Sebagai Amanat Dari Konstitusi Kita Apa Konstitusi Kita Yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lantas Yang Menjadi Pertanyaan Kemudian Adalah Hak Apa Saja Yang Dijamin Dan Dilih Dalam Konstitusi Kita Selanjutnya Pengertian Hak Asasi Manusia Pengertian Hak Asasi Manusia Ini Dijelaskan Tepatnya Di Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Sebagai Desa Pelaksanaan Undang Undang Hak Asasi Manusia Disini Menyebutkan Bahwa Hak Asasi Manusia Itu Adalah Seperakan Hak Yang Berkat Pada Hak Dan Keberadaan Manusia Sebagai Mahal Tuhan Yang Mahesah Dan Merupakan Anugrah Yang Wajib Dihormati Junjung Tinggi Dan Dilindungi Oleh Negara Hukum Dan Pemerintahan Dan Setiap Orang Demi Kehormatan Serta Perlindungan Harkat Dan Mertabat Manusia Nah Artinya Apa Artinya Yang Namanya Hak Asasi Manusia Itu Memang Sudah Dijamin Oleh Tuhan Bukan Hanya Oleh Kita Atau Oleh Negara Saja Ya Bahkan Sebelum Lahir Sudah Sudah Ada Yang Namanya Jaminan Terhadap Hak Asasi Manusia Yaitu Ketika Masih Menjadi Janin Maka Dia Memiliki Hak Untuk Hidup Sekalipun Dalam Kasustik Ada Negara Tentu Yang Melegalkan Seperti Aborsi Itu Dilegalkan Artinya Menghilangkan Nyawa Janir Tapi Itu Melihat Dari Sisi Kemanusiaan Juga Walaupun Semestinya Tidak Tidak Perlu Melakukan Halal Seperti Tapi Itu Tergantung Masih Masing Hukum Positif Di Seter Negara Itu Contohnya Yang Menghalalkan Atau Melegalkan Seperti Itu Kalau Tidak Salah Contohnya Seperti Belanda Itu Itu Melegalkan Ya Dengan Syarat Syarat Yang Sesuai Persyaratan Disana Artinya Diperbolehkan Itu Bukan Sebenarnya Dibolehkan Seperti Biasa Bebas Bukan Artinya Dengan Secara Tentu Yang Dengan Alasan Yang Kelak Karena Kepositif Sekali Lagi Kemudian Yang Menjadi Ciri-ciri Hal Yang Menjadi Ciri-ciri Akasasi Modusia Yang Pertama Ada Kodrati Yang Kedua Ada Universal Yang Ketiga Ada Tak Boleh Dirampas Jelas Ciri Akasasi Modusia Itu Pertama Kodrati 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 Sudah Bawa Dari Tuhan Kemudian Universal Laku Semuanya Tidak Bisa Tidak Kaya Tidak Tidak Dari Boleh Terang Siapapun Dan Siapapun Setiap Bisa 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 yang kedua yang ketiga tentang bersamanya yang keempat yang kelima yang menjadi sesentara yang menjadi orang-orang asasi manusia dalam dunia itu terdapat dalam undang-undang nomor nomor kita bisa melihat sebagai manusia yang terdapat yang lain yang lainnya yang terdapat dalam undang-undang nomor selanjutnya pembahasan yang terdapat yaitu mengenai substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila substansi hak dan kewajiban manusia dalam Pancasila ini ada 3 poin yang terdapat yang terdapat tentang hak dan kewajiban manusia dalam nilai yang kedua hak dan kewajiban manusia dalam nilai yang terdapat yang ketiga hak dan kewajiban manusia dalam nilai praksis Pancasila ội nah kewajiban asasi manusia memiliki agama dan melaksanakan ibadah itu hanya contoh saja yang kedua selanjutnya hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila nah disini nilai instrumental itu apa sih nilai instrumental itu penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila itu nilai instrumental Pancasila ya disini peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia adalah satu undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 45 tahun pasal 27 sampai 34 dan pasal 28A sampai 28C ya kemudian ada ketapan MPR nomor 17 MPR garis miring 998 tentang hak asasi manusia di dalam tab MPR tersebut terdapat piagam HAM Indonesia selanjutnya yang terakhir hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila apa sikap yang ditunjukkan dalam hal ini terkait dengan nilai praksis Pancasila yang pertama contohnya misalkan seperti silah Pancasila yang ketuan yang mesah atau silah pertama yang ditunjukkan itu sikap yang ditunjukkan itu diantaranya contohnya yaitu kita menghormati atau hormat-menghormati dan bekerjasama antara umat beragama sehingga terbindah kerugunan hidup atau contoh lain atau contoh lain misalkan tidak memasakkan suatu agama yang disayang kepada orang lain sekalipun itu tidak boleh mencontoh dari orang Indonesia dan silahkan 2, silahkan 3, silahkan 4, silahkan 2 sebagai contoh yang bisa dilihat bisa dilihat bisa dilihat bagi orang yang tersempat yang juga siswanya seperti ini ini ada permilaian pergulian ini diisi juga diisi jari saja sama paham bagi paham paham perasaan kemudian 6 diisi juga sempurna selesai paham kerjaan aplikasi diperjakan seluruh ini juga berisi bersiap 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 pasti manusia waktu dikat lalu dalamnya ada selamat 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 kita selamat sehat sukses dan semoga 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 belajar baik terima kasih selamat 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 selamat